Selamat datang di channel Kortaka Igoziu, channel yang berjumpa di video tentang teman-teman Tika tentang Youtube dan juga S&P Di video saya yang ke-2305 ini saya akan membahas ini ya, FPP dari 3 dan 12 Seperti video-video sebelumnya, saya pakai 3 cara Cara yang pertama adalah menyebutkan semua faktor-faktornya Kita mulai dari 3 Di sini, buat seperti ini, kemudian di sini selalu dimulai dari angka ini ya 1 ya, dimulai dari angka 1, setengah di sini, angka yang sama dengan di sini, yaitu 3 Karena ini 3 ini bilangan prima, berarti ini sudah selesai ya Faktor-faktornya sudah selesai, 1 dan 3 itu saja Kemudian 12 kita buat sama, dimulai dari 1 juga Dan di sini, angka yang sama dengan sini yaitu 12 Nah setelah 1, itu bisa 2 ya 2 x 6 ya, 2 x 6 kan sama dengan 12, bisa Selanjutnya 3, 3 x 4 bisa ya, 3 x 4 sama dengan 12 Nah setelah 3, itu 4 Tapi karena 4 di sini sudah ada, berarti ini sudah selesai Berarti faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12 Di sini yang sama ada 1 dan 3 Kita pilih yang besar Yaitu 3, jadi FPB-nya adalah 3 Cara yang kedua membagi dengan faktor-faktor prima yang sama Kita tuliskan dulu, 3 dan 12 Kita mulai dari 2 ya, faktor prima yang paling kecil itu 2 Karena ini ganjil, tidak bisa dibagi 2 Lanjut faktor prima berikutnya Prima setelah 2 itu 3 ya Nah, 3 bisa dibagi 3, 12 bisa dibagi 3 Berarti ini 3 3 dibagi 3, 1 12 dibagi 3, 4 Nah karena ini sudah 1, berarti ini sudah selesai Jadi FPB-nya adalah 3 Cara yang terakhir Faktorisasi prima atau pohon faktor ya Nah, 3 itu karena bilangan prima Berarti ini sudah tidak perlu dibuat pohon faktor lagi Karena 3 bilangan prima ya Sedangkan 12 bisa dibuat pohon faktor 12 dibagi 2 itu sama dengan 6 6 masih bisa dibagi lagi 6 dibagi 2 sama dengan 3 Nah, karena ini sudah prima semua 2, 2, 3 ini sudah prima semua Berarti ini sudah selesai Berarti 3 itu tetap sama dengan 3 ya Karena tidak bisa dibuat pohon faktor kan Sedangkan ini apa namanya 12 itu karena 2-nya ada 2 Berarti 2 kuadrat kali 3 Kita pilih yang sama yaitu 3 ya Yang sama hanya ini saja 3 Berarti FPB-nya adalah 3 Nah, dari 3 cara itu teman-teman tinggal pilih Mau pakai cara 1, cara 2, atau cara 3 Atau pilih cara sesuai perintah soal gitu ya Kurang lebih demikian video saya kali ini Semoga bisa dipahami Jika masih belum paham bisa ulangi lagi videonya Jika masih belum paham ulangi terus Sampai benar-benar paham Jika satu video ini tidak cukup buat teman-teman Pelajari juga video-video saya yang sejenis Satu serupa dengan ini ya Saya sudah buat 20 video tentang FPB ya Ditambah ini berarti ini video ke-21 saya yang tentang FPB Nah, teman-teman bisa pelajari itu agar semakin pancar Jika ada kesalahan dalam perhitungan pengucapan dan lain-lain Mungkin saya kurang teliti Sebagai manusia biasa Harap dimaklumi Jika mengalami kesulitan di materi ini Maupun materi-materi yang lain Juga boleh berikan komentar, tangkapan, dan jika pertanyaan Kurang lebih demikian Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, share, penjaga lonceng Berikan komentar positif Sesuai isi video saya Atau juga video-video saya yang lain Jangan komentar semam Jangan komentar kumpul pasto Jangan komentar dengan link Jangan komentar mentah subscribe Jangan komentar mentah dikunjungi Yang paling penting Jangan melanggar peraturan Youtube Dan jangan mengajak melakukan pelaturan Youtube Terima kasih sudah menonton video saya yang sudah selesai